selamat pagi, selamat sore, selamat siang untuk kita semuanya yang sedang menonton video kali ini kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai Sheikh Datul Kahfi tak begitu banyak yang mengenal nama Sheikh Datul Kahfi atau nama lainnya yaitu Sheikh Nurul Jati Sheikh Datul Kahfi, Sheikh Idhofi Mahdi atau Sheikh Nurul Jati nah kali ini kami para santri dan santriyawati pondok pesantren Hidayatul Solia Al-Baki sedang mengunjungi makom dari Sheikh Datul Kahfi ini kebanyakan orang Indonesia terkhususnya di wilayah Jawa Barat lebih mengenal Sunan Gunung Jati atau Sheikh Sharif Hidayatullah padahal Sheikh Datul Kahfi sendiri adalah orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon ia juga adalah salah satu seorang guru dari Sunan Gunung Jati sebelum video berlanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Supriya di Murai agar kita tidak ketinggalan info-info selanjutnya mengenai Ziaro Traveling atau apapun itu selamat menikmati Islam sendiri mulai berkembang di Cirebon sejak kedatangannya di tanah Cirebon tepatnya di wilayah Giri Amparan Jati yang lebih populer dikenal dengan Gunung Jati Kala itu pada pertengahan abad ke-14 Sheikh Datul Kahfi yang bertolak dari Baghdad Irok dan bersama rombongannya Konon Sheikh Datul Kahfi yang terlahir di Semenanjung Malaka itu memang diutus oleh Raja Baghdad ayah dari Sharifah Halimah yang merupakan istrinya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa sebelumnya ia memang menyiarkan Islam di Baghdad setelah menunaikan ibadah haji di Mekah Namanya juga Waliyullah dan seorang awliya pemimpin yang dikasihi Allah pasti memiliki cara cemenlang tersendiri kalau beliau lebih ke keseniannya seperti seni terbang, lirik, dan syairnya itu ada mengenai rukun Islam solawat, nabi, dan lain sebagainya Sheikh Datul Kahfi juga akhirnya wafat di Cirebon jasadnya kemudian dimakamkan di Gunung Jati Nah, bagi yang ingin berziarah ke makam Sheikh Datul Kahfi lokasinya tak begitu jauh dari Cirebon kota hanya butuh waktu sekitar 15 menit menggunakan kendaraan roda 4 ke arah utara Cirebon atau sekitar 5 km Makam Sheikh Datul Kahfi juga berdekatan dengan makam Sunan Gunung Jati lokasinya hanya terpisahkan dengan jalan raya yakni jalan raya Cirebon dan Ramayu makam Sunan Gunung Jati lokasinya sebelah kiri dan ada di Gunung Sembung sedangkan makam Sheikh Datul Kahfi ada di sebelah kanan Nah, sekarang yuk kita ikuti kegiatan inti kita yaitu berziarah kepada makam Sheikh Datul Kahfi yang tersang, jesti saya rutin dan ini training yang diyalah terhadap inilah yang terhadap inilah yang terhadap inilah yang terhadap dan ini jalan raya yang terhadap memasak di atas Aroma dupa, kemenyan dan wangian bunga tercium nampak pekat di dalam ruangan itu Ada beberapa makam yang di sisi bangunan pembungkus makam Konon, makam makam itu adalah makam murid-murid dari Sheikh Datul Kahfi lainnya Jika ingin memanjatkan doa atau mengirimkan doa untuk Sheikh Datul Kahfi Fiziaroh hanya diperbolehkan duduk bersilah atau bersimpuh di depan empat sisi dinding tersebut Di tiap sisi juga terdapat bantu untuk peraburan bunga atau pembakaran kemenyan Alhamdulillah, akhirnya kegiatan Fiziaroh kita kepada Sheikh Datul Kahfi Sudah selesai dilakukan hari ini Nah, kita juga bisa melihat Di sini kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah Di atas ya Tampak ada sebuah pantai yang indah Di daerah Cerebuan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, sebelum berangkat untuk pulang ke rumah Kita di sini memanfaatkan waktu untuk berselfie Berfoto dengan seluruh keluarga besar Pondok pesantren Hidayatus Shulia al-Baki Tak lupa juga untuk memandang pemandangan yang sangat indah di sini Masya Allah Alhamdulillah, selesai juga perjalanan kita kali ini Yang sudah berziarah kepada Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!